Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda semua selalu lancar rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa Amin ya robbal alamin Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daya goib bunga penyedot reseki Nah ini barangkali Anda memilikinya karena diantaranya ada bunga yang umum atau pasaran Tapi tidak semua orang mengetahuinya silahkan disimak dahulu Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua Sahabat ternyata bunga itu memiliki makna tersendiri Tuhan menciptakan berbagai macam bunga itu ada makna tersendiri Dengar kita bagaimana mengetahuinya dan mempelajarinya Ternyata sejak zaman dahulu sudah diteliti oleh para sesepuh Bahwa bunga-bunga tertentu memiliki energi positif dan juga mampu menyedot reseki Bisa dilihat jika zaman dahulu itu banyak yang menanam jenis tanaman ini atau bunga ini Kadang-kadang walaupun mereka tidak memiliki tumbuhannya Tetapi mereka memetik bunganya untuk ditaruh di rumah sebagai wawangian Nah apa saja kah yang mampu menyedot energi positif ke dalam rumah dan penyedot reseki Berikut ini silahkan disimak Karena bisa jadi Anda sebenarnya memilikinya tapi kurang tahu fungsinya Yang pertama itu adalah bunga Wijaya Kusuma Nah ini dulu tenar di kalangan bangsawan yang memiliki juga tertentu para bangsawan dan raja Karena dipercaya bisa melanggengkan kepemimpinan dan kejayaan Bunga Wijaya Kusuma dilambangkan sebagai bunga kemenangan dan secara turun-temurun Akhirnya para sesepuh membudidayakan bunga Wijaya Kusuma itu Sehingga banyak yang bisa memilikinya sampai sekarang Nah kalau dijadikan pagar rumah yang menanam di depan rumah ini Bisa menyerap energi positif dan menangkal energi negatif Karena dahulu dipercaya sebagai kelanggengan, kekuasaan dan juga kejayaan Maka rakyat biasa pun juga ingin memilikinya Dengan mempercayai bahwa bunga Wijaya Kusuma ini sebagai lambang kerezekian Dan lagi konon katanya siapa yang bisa melihat mekarnya bunga Wijaya Kusuma pada malam hari secara tidak sengaja Dipercaya hidupnya akan naik Dalam artian derajatnya akan naik Perubahan hidup yang lebih bagus Entah dari kerezekiannya, mungkin kenaikan pangkatnya Atau taraf hidupnya jauh lebih baik daripada sebelumnya Kemudian yang kedua adalah bunga mawar Nah tidak asing lagi ya dulur Bunga mawar ini sering digunakan apa saja Untuk mandi, kemudian bisa untuk nyekar dan apapun itu Biasanya ritual-ritual tertentu juga menggunakan bunga mawar Bunga mawar itu lambang welas asih Dan juga lambang cinta Yang mana apabila seseorang itu memakai bunga mawar memberi hadiah Berarti seseorang itu menyukai orang tersebut Banyak yang menggunakan bunga mawar karena memang memiliki sejuta manfaat Dan ternyata bunga mawar ini dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya Dan juga reseki yang berlimpah Tidak hanya berupa reseki saja, tapi juga kebahagiaan, kesehatan, dan juga kecantikan Dan menurut kecamata supranatural, beberapa mengatakan Bahwa ternyata bunga mawar itu bisa menyerap energi negatif Juga menangkal serangan ilmu hitam Namun tidak semua Karena bunga mawar yang dimaksud adalah yang berwarna merah, putih, dan merah muda Untuk mawar hitam itu berbeda makna Jadi mungkin bagi Anda yang memiliki mawar di depan rumah Sebaiknya untuk tidak diletakkan di mana dilangkahi oleh penghuni rumahnya Tempatkan pada bagian yang tidak dilangkahi Karena menurut mitosnya Bahwa karena mawar tersebut bisa menyerap energi negatif yang dikhawatirkan Adalah ketika dilangkahi Maka yang melangkahi itu akan menerima Atau yang akan terkena imbasnya dari serapan energi negatifnya Itu menurut mitosnya Kemudian yang ketiga adalah kembang seri reseki Sebenarnya bukan berwujud bunga Tapi daun atau tanaman Namun orang Jawa kalau mengatakan kembang seri reseki Nah kembang sesuai dengan namanya ya Seri reseki Itu artinya adalah ratu reseki Membawa reseki, membawa keperuntungan Menyerap energi positif untuk masuk ke dalam rumah Dan menyedot reseki untuk masuk ke dalam rumah Dan kembali reseki ini banyak juga didapatkan Zaman dahulu itu banyak dipasang di depan rumah Tapi justru zaman sekarang malah ada yang dimasukkan ke dalam rumah Karena dipercaya bisa mengatur sirkulasi udara Kemudian menyerap racun kimia Jadi tidak hanya menyerap energi positif untuk dalam rumah Juga bisa menebarkan udara yang baik untuk kesehatan Kalau menurut penelitian seperti itu Tapi zaman dahulu belum ada penelitiannya Yang kebanyakan orang tahu Zaman dahulu kalau punya kembang seri reseki itu Nanti resekinya bagus Kemudian melimpah Kemudian mampu menarik energi positif masuk ke dalam rumah Lalu selanjutnya adalah yang keempat Adalah bunga teratai Kalau bunga teratai ini tidak sebarangan Karena dia hidupnya di air Mungkin Anda yang punya kolam di depan rumah Atau di belakang rumah Bisa menambahkan atau menanam bunga teratai ini Ternyata teratai itu melambangkan pencerahan Melambangkan reseki Kesuburan dan kebahagiaan Ternyata teratai ini bagus untuk fertilitas Bagi pasangan suami istri yang mungkin lama belum memiliki keturunan Bisa menanam bunga teratai di kolamnya Bunga teratai ini tidak lama Hanya beberapa hari saja Beruntunglah bagi yang teratainya itu mengembang banyak Karena konon biji teratai yang mekar dan kuncup Melambangkan kesuburan dan kelimpahan reseki Biasanya di musim panas sekitaran bulan Juli Kalau dulu sebelum cuaca berupa drastis ekstrim Tidak seperti sekarang ini Tidak bisa diprediksi Apabila Anda melihat teratai yang sedang mekar Maka itu adalah tanda keberuntungan Bagi yang menanamnya Karena itu adalah melambangkan kesejahteraan di waktu itu Dan yang terakhir adalah bunga melati Ini juga bunga merakyat Dalam upacara adat apapun selalu mengaitkan bunga melati Kemudian bunga melati selain itu juga bisa dikonsumsi Bagi yang mempercayai untuk awet muda Awet cantik Nah bunga melati ini kalau zaman dahulu pernah tidak Anda mendengar kalau ketemu melati di jalan Dipakai dan disematkan di telinga Nah ini ternyata selain memancarkan aura Juga menyerap energi positif Untuk aura dari dulu Bunga melati ini menandakan menarik kasih sayang Dan juga ternyata melambangkan kekayaan Ada yang karena dipercaya seperti itu Mitosnya beberapa orang yang mengetahui ada melati Yang kuncupnya ada di jalanan itu Diambil kemudian disematkan di dompet Dan dipercaya sebagai penarik reseki Dan juga ada yang dibuat mandi Ada yang untuk kewangian di rumah Diletakkan di kamarnya Atau di ruang tamu Dan rupanya kebanyakan dari mereka yang rutin melakukan itu Hasilnya efektif Sebenarnya Dari yang saya sampaikan ini Bagi yang tidak percaya Maka bisa dibuang Tapi Tuhan selalu memberikan makna tersendiri Pada apa yang diciptakannya Mungkin bunga-bunga tersebut adalah sarana Untuk Anda yang mempercayai Bahwa bunga tersebut memang efektif Untuk menarik reseki Saya sarankan Jangan terlalu terfokus pada bunganya Tetapi jika dilakukan secara tidak sengaja Kita hanya mengagumi keindahannya Karena ciptaannya Maka biasanya itu Reseki akan mengalir dengan sendirinya Tanpa kita memfokuskan pada bunganya Jadi segala sesuatu itu Kalau tidak disengaja Dalam arti di luar dugaan Biasanya malah jadi Kalau menurut penelitian Jawa Karena itu sesuatu yang kita lakukan Semuanya atas kehendak dari yang maha kuasa Semua itu hanya media Baiklah sahabat Begitu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi Anda Dan semakin bunga tersebut mekar Mengembang Itu ternyata menandakan kelimpahan Tapi itu hanya sekedar sebagai perantara saja Demikian yang bisa saya sampaikan Saya mohon maaf Apabila ada kekurangan dalam penyampaian Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton